Intro Mahasiswa ITS memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mengikuti kompetisi salah satunya PIMNAS Dan saat ini tengah berlangsung closing ceremony pekan ilmiah mahasiswa nasional yang diikuti oleh 59 delegasi ITS Ingin tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikutin Davina Tak terasa beberapa hari pun sudah terlalui pelaksanaan ajang bergengsi mahasiswa yaitu pekan ilmiah mahasiswa nasional ke-34 Dan kini saatnya closing ceremony yang dilakukan dengan nonton bareng melalui zoom yang terhubung oleh Universitas Sumatera Utara Jadi semenjak tahun lalu ketika kita mendapatkan berikan ke-34 itu kita gak usah gak menunggu lagi Jadi begitu selesai kita langsung melakukan penyusunan membentuk tim yang lebih solid Kemudian di sejak awal itu kita sudah menentukan komandannya itu siapa Jadi pada saat ini kita tentukan Pak Putu sebagai komandannya Itu sudah kita tentukan sejak awal ketika berakhirnya PIMNAS yang terlalu gitu Sehingga persiapannya menjadi lebih banyak Tahun ini ITS berhasil mengirimkan 59 delegasi terbaiknya untuk mengikuti PIMNAS ke-34 Meski masih terkendala oleh COVID-19, closing ceremony berlangsung secara meriah dan memberikan kesan yang sangat baik Karena naiknya prestasi ITS menjadi peringkat ketiga di PIMNAS kali ini Oke Sobat Kampu saat ini Davina sedang bersama tim RS Dal Kampung Pesilat nih Nah dan sekarang ini tim ini mendapatkan medali emas nih Gimana sih perasaannya sudah mendapatkan medali emas? Oke yang pasti bersyukur ya sama Allah SWT Dan apresiasi banget buat teman-teman yang dari awal hingga akhir ini sudah berjuang sekeras mungkin Dan TS juga yang sudah mendukung sepenuh hati Institut Teknologi 10 November sangat mendukung ajang kompetisi yang dapat diikuti oleh mahasiswa Oleh karena itu diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkannya dengan baik dan mampu menghasilkan karya ilmiah yang terbaik Oke Sobat Kampus gimana keseruan nonton bareng klasik seremoni PIMNAS ke-34 di Swiss Berlin Seru bukan? Oke untuk itu Davina beserta kru ITS TV yang bertugas melaporkan Seru bukan? Seru bukan! Seru bukan! Seru bukan!